Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau bahas bahwasannya Ratu Adil memiliki satu hal yang teristimewa Dimana ketaatan Ratu Adil pada firman Tuhan Jadi Ratu Adil ini dia taat menjalankan firman Tuhan Dimana firman Tuhan ini menjadi pedoman dan jalan pengarah bagi kita semua anak-anak Tuhan Karena kita bagaikan seorang anak kecil dan Tuhan bagaikan seorang bapak yang sayang pada anaknya Dimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita Seperti seorang bapak sayang pada anaknya, dia mengarahkan kita, membimbing kita Ini juga terdapat di dalam Amsal 13 ayat 13 yang bunyinya Siapa meremehkan Tuhan atau siapa meremehkan firman Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan Dimana sebenarnya firman Tuhan itu sudah memberikan arahan yang benar kepada kita Kalau kita meremehkan firman Tuhan Kita tidak taat pada firman Tuhan Dan kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan Hidup kita akan hancur Kita akan berantakan hidupnya Dan bila mana kita hidup berdasarkan firman Tuhan Kita taat pada firman Tuhan Pada perintah Tuhan Kita sendiri yang akan mendapatkan balasan dari ketaatan kita Contohnya adalah Ishak Kalian sudah tahu enggak ceritanya Ishak Ishak Itu adalah orang yang taat pada perintah Tuhan Dimana kekeringan melanda Dimana kekeringan melanda Tuhan memerintahkan Ishak Tidak ke Mesir Ishak tetap di tanah orang-orang Faalistin Dimana Ishak ini taat mengikuti perintah Tuhan Mengikuti firman Tuhan Lalu di kemarau panjang itu Tuhan memerintahkan Ishak Untuk menabur benih Ishak tidak banyak tanya Ishak langsung ikuti perintah Tuhan Tidak usah nanya-nanya untuk apa Ini musim panas kok suruh nabur Enggak Ishak itu langsung Dia langsung tabur Dia langsung tanam Dia menanam cukup banyak biji Dia menanam cukup banyak benih Di musim kemarau yang tanahnya sudah gersang Tandus kandas Tapi ajaibnya Biji-biji yang ditanam Ishak Benih-benih yang ditanam Ishak Tidak ada satupun yang mati Semuanya tumbuh besar lebat Berbuah lebat Dan Ishak Dilipat gandakan Hasil panennya Dia mengalami panen masif Panen besar-besaran Setiap waktu Setiap waktu Setiap waktu Semakin dilipat gandakan Semakin dilipat gandakan Karena apa Ishak Dia taat Kepada firman Tuhan Dia taat Kepada perintah Tuhan Akhirnya Balasan dari ketaatan Ishak Ishak Berkelimpahan Di saat orang-orang Di saat itu Berkekurangan Ishak Berkelimpahan Ishak Tidak pernah kekurangan Apapun Dimana firman Tuhan Itu mengarahkan kita Kepada kebaikan kita Dimana Ketaatan Pada Perintah Tuhan Atau firman Tuhan Itu membuat Kuasa Tuhan Itu berkobar-kobar Di dalam kita Membuat kuasa Tuhan Itu bekerja Lebih lagi Di dalam hidup kita Kita harus sadar Kita tidak bisa Hidup tanpa Tuhan Kita butuh Tuhan Kita perlu Tuhan Karena Tuhan Ada Adalah pusatnya kita Tuhan itu adalah Porosnya kita Saat Kita Kehilangan Kuasa Tuhan Saat Kita Kehilangan Urapan Ilahi Urapan Tuhan Saat Kita Lalai Dalam firman Tuhan Saat kita Berbuat Dosa Terlebih lagi Di hadapan Tuhan Ingat Tuhan Akan mencabut Kuasanya Sementara Waktu di dalam hidup kita Dan Apa yang terjadi Bila mana Kita kehilangan Kuasa Tuhan Kita kehilangan Urapan Tuhan Kita Tidak Berdaya Kita Akan menjadi Lemah Lesu Kita akan Lemas Tubuh kita Lemas Tanpa Kuasa Tuhan Tanpa Urapan Tuhan Kita lemas Kita Tak Berdaya Maka Dari itu Kita Haruslah Tetap Taat Pada Firman Tuhan Supaya Urapan Tuhan Kuasa Tuhan Terus Berkarya Dalam hidup kita Sehingga Kita Tidak Merasakan Tidak Berdaya Kita Tidak Merasakan Lesu Kita Tidak Merasakan Lemah Kita Tidak Merasakan Lemas Semuanya Karena Kuasa Tuhan Urapan Tuhan Dalam hidup kita Karena Ketaatanlah Agar Engkau Bisa Berkuasa Dengan Ketaatanmu Engkau Berkuasa Dalam hidupmu Dengan Ketaatanmu Pada Firman Tuhan Engkau Berkuasa Atas Dosa 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 Dan Dosa Karena Ketaatanmu Engkau Akan Menginjak Injak Dosa Apa Itu Dosa Hanya Diinjak Injak Di telapak Kaki Karena Dosa Itu Bagaikan Kotoran Yang Menjijikan Dosa Akan Menjauh Daripadamu Dosa Tidak Mau Mendekatimu Dosa Tidak Mau Menjilatimu Tidak Mau Menyentuh Kamu Karena Apa Kamu Taat Karena Ketaatanlah Hidupmu Terjaga Karena Ketaatanlah Hatimu Terjaga Karena Ketaatanlah Pikiranmu Terjaga Ketaatan Sangatlah Penting Dalam Hidup Ini Maka Dari Itu Jagalah Ketaatanmu Kepada Perfirman Tuhan Atau Perintah Tuhan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini sea Gi Jangan